Dan kita menjadi gereja yang dewasa. Saya tidak mau kasih kotbah ke hafirman Tuhan yang ecek-ecek gitu. Kenapa? Tidak akan dewasa. Harus dewasa. Bagaimana mempelai wanita akan dipilih oleh Tuhan sebagai mempelai pria kalau dia masih anak-anak? Ada enggak? Ini cowok-cowok mau menikah sama anak-anak. Anak sekolah minggu. Ada enggak? Tuhan juga gitu. Tidak akan dia memilih gereja Tuhan yang masih anak-anak cailis. Dia akan pilih yang sudah dewasa. Berpikiran dewasa. Yang sudah layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang sudah layak menjadi mempelai wanita. Ya kan? Semua orang yang menikah itu kan biasanya jawanya sudah dewasa. Sudah punya pikiran matang. Tinggal kita pilih. Mau menjadi dewasa? Mau menjadi bijak? Dewasa itu pasti bijak. Bijak itu pasti dewasa. Bijak itu bukan, dewasa itu bukan soal umur. Tapi bagaimana kita memilih dan menentukan pilihan yang tepat untuk kita dan kita tidak menyesali. Saya rindu kita semua menjadi gereja Tuhan yang dewasa. Amin.